selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik terima kasih masih bersama kami pada video kali ini kita akan mereview sebuah pisau lipat lagi kali ini adalah dari Browning ini adalah Browning seri X28 ini very compact dan ringan tapi bilahnya cukup lumayan besar ya, mari kita lihat seperti ini barangnya ini dia pisunya ini kayu ya, ini caron kayu dan logam bentuknya cukup manis jadi ini kayu dan logam, bentuknya cukup cakep ya, cocok buat koleksi dan sebagai ala pertahanan diri untuk pengoperasiannya seperti ini saya ulangi ya ini ada kayak pelontarnya ya disini ada spring assistant ya spring assist ya spring assist itu membantu melontarkan mata pisau ini jadi ini memang pertahanan agak berat tapi kalau sudah ditekan klik gitu ini ditekan dia akan melepaskan spring assist disini dan ini akan terlontar keluar jadi ini agak lebih hati-hati ya ini goyang sedikit begini aja langsung keluar ya disini ada apa semacam kayak untuk kalau membuka kita dengan bantuan tangannya tapi hati-hati ya begini dengan dua tangan seperti ini nah ini ya tapi lebih baik kita bukanya dengan cara tekan begini aja tapi hati-hati tangan ya nah seperti ini ya kita lihat cek bopetnya berapa ya bopetnya 110 ya untuk ukuran pisau ada sepingan panjang total adalah 20 cm ya panjang bilahnya 9 cukup lumayan ya untuk sebuah pisau lipatnya cukup lumayan enak dipakai ya ini bentuknya drop point ya bentuknya drop point ke bawah ini cukup tajam tebalnya sekitar 2,5 ml pahan dari baca stelestil sekarang kita cek tajam gak ya mari kita cek biasanya kalau pisau lipat biasanya rata-rata tajam sih cukup tajam ya ini karena kertasnya cek agak lembab tapi ini secara ini seluruh ini cukup tajam mudah sekali merupakan kertas ya ini kertasnya lembab sayangnya ya kalau kalau lembab ini enak nih contohnya begini aja nih nah ya sangat enak sekali ya sudah tidak kaku ya ini kertasnya sudah silap berapa-berapa kertasnya dengan mudah seperti kita pakai silap cukup tajam ya dan bisa masih bisa di asah lagi cuman kita harus berarti ngasahnya kalau gak alih kita masih jadi tumpul lebih baik ngasahnya pakai alat yang seperti ini nah seperti ini ini sudut-sudutnya sudah bisa ya kalau bikin cepat pakai yang keramik ini agak pelan ya menggunakan carbide ya kalau kalau model stainless steel pakai yang ini tinggal begini aja ini aman ya jadi dia kan seperti ini ya ini seperti segitiga begini jadi ini kita kiri kanan seimbang untuk menajamkan ini ya jadi ini cukup nyaman dipakai ringan dan bentuknya cantik ya browning ini cocok buat dibawa sehari-hari dan ini enak sekali ini ada pocket clipnya ya pocket clipnya untuk menaruh di kantong untuk menutupnya ini tinggal geser ya ini kan model-model liner liner ini ya liner lock ya ini kelihatan kan nah ini ada kayak plat ini tinggal geser ke kiri nah ini ya geser kiri nah ini kita kok agak berat nggak apa tapi ini tidak akan menutup nah misalnya lagi ya untuk menutupnya ini kalau ini dikatakan disini ini ya gerigi-gerigi ini ya kalau disini adalah ini tinggal teku kesini ya ini kan nahan nih tinggal teku nah nah teku sudah bisa oke ya oke jadi itu review singkat besok apa browning ini semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe like dan komen supaya channel ini bisa dapat lebih bergampang lagi terima kasih mantap